Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, kali ini saya akan membahas tentang Presiden Uganda, Idi Amin, sebagai penjaga Uganda. General Idi Amin Dada Omei yang lahir pertengahan tahun 1920 di Koboko, distrik Nil Barat terkecil di Uganda. Negeri kecil yang subur di tepi danau Victoria, matahair sungai Nil. General Idi Amin Dada, seorang perwira militer di Uganda yang menjabat sebagai Presiden Uganda pada tanggal 25 Januari 1971 sampai lengsernya 13 April 1979. Dikenal dengan julukan penjaga Uganda. Ia dianggap sebagai salah satu despot atau penganiaya paling terkejam dalam sejarah dunia. Ayahnya Andreas Nyabire dari suku Kakwang, ibunya dari suku Lukbar, dua suku yang bertetangga. Tetapi begitu Idi Amin lahir, kedua orang tuanya langsung bercerai, berpisah. Andreas Nyabire, ayahnya ketua suku Kakwang, mualaf berganti agama dari Katolik Roma menjadi Islam pada tahun 1910. Dan berganti namanya menjadi Idi Amin Dada. Ayahnya menamai anaknya sama dengan namanya Idi Amin Dada. Nah setelah bercerai, ibu Amin langsung memboyong si Idi Amin ke koloni. Suku Nubia di Lugasi. Karir si peninju besi. Ketika Idi Amin masuk sekolah Islam di Bombo pada tahun 1941, Idi Amin meninggalkan bangku sekolah setelah beberapa tahun kemudian dan melakukan pekerjaan serabutan sebelum akhirnya direkrut oleh dinas militer Inggris. Karir Idi Amin di dinas militer. Dimulai dari dapur nih, dari tukang sapu, bersih-bersih, serabutan lah macem-macem. Nah ketika beranjak remaja sekitar tahun 1943 sampai 1949, Idi Amin masuk ke car King's African Reflex. Sebagai asisten koki, sudah meningkat nih. Tadinya tukang bersih-bersih sekarang menjadi asisten koki. Setelah sebelumnya menjadi penjajah kue. Tukang jualan kue juga. Nah dalam Perang Dunia II, Idi Amin ditugaskan ke Burma atau yang sekarang kita kenal dengan namanya Myanmar. Kemudian ia ikut memadamkan pemberontakan peribumi Uganda yang berperangkat perwira. Wow, perangkatnya perwira sekarang. Di dalam bukunya, General Amin mengatakan Amin itu jenis prajurit yang disukai oleh perwira Inggris nih, kata David Martin penulis buku tersebut. Bertubuh besar dan tidak berpendidikan. Nah menurut teori mereka, orang semacam Idi Amin ini lebih taat pada atasan dan lebih berani di medan pertempuran dikarenakan kurang pendidikan, bodoh terbelakang. Nah yang jelas Idi Amin secara fisik cukup bagus. Ia tidak hanya pemain rukmi, tetapi juara tinju kelas berat Uganda di tahun 1951 sampai 1960. Tidak aneh sih dan bisa dipengerti jika karir Idi Amin di kemiliteran cukup pesat. Lebih-lebih karena ia akhirnya dekat dengan pusat kekuasaan pada masa itu, Perdana Menteri Milton Obote. Dengan kesadisannya dalam menghadapi pemberontakan atau kekacauan yang ditimbulkan oleh suku-suku pencuri ternak, kadang-kadang Idi Amin menggunakan pendakatan secara kultural, misalnya terhadap suku Karamacong yang belum mengenal Busana. Masih primitif sekali. Letnan Amin sebagai komandan peleton dikirim ke Kenya Barat Laut pada tahun 1962. Pada awal tahun 1962 untuk menghadapi suku pencuri ternak, suku Turkana. Hanya saja suku Turkana sudah menggunakan senjata api. Beberapa anggota peleton dari kompanisi kesatuan keempat Kar dikirim untuk menyerbu dan menyita persenjataannya. Semua berhasil kecuali Idi Amin. Malu kegagalannya itu, Idi Amin dan pasukannya kembali ke desa suku Turkana dan melakukan serangan yang membuahkan sukses. Tetapi beberapa hari kemudian muncul protes dari Turkana karena ditemukan mayat-mayat dikubur-kubur dangkal. Gubernur Uganda terakhir, yaitu Sir Walter Colch, ditelepon oleh wakil gubernur Kenya, Sir Eric Griffith Jones, yang melaporkan terjadinya pembantaian terhadap suku Turkana yang melibatkan perwira militer di Idi Amin. Namun karena pertimbangan politik, Idi Amin tidak diajukan ke pengadilan berkat jasa Milton Obot yang beberapa bulan menjadi Perdana Menteri. Sir Walter memperingatkan Obot dengan mengatakan perwira ini akan menyusahkan Anda di kemudian hari. Menurut yang kematian 100.000 sampai 300.000 orang yang dianiaya dan dibunuh adalah akibat kesalahan bagian intelijen. Bahkan Biro Riset Nasional mengancam akan membunuhnya. Menurut Amin, banyak hal-hal buruk yang disembunyikan ketika dia berkuasa. Ketika dia tahu keberadaan Biro itu semua sudah terlambat. Pada awal tahun 1974, ia ceraikan tiga istrinya yang pertama. Sehingga tinggal Medina. Pada 1 Agustus 1975, ia menikah dengan Sarah. Seorang membalap pepasukan berani mati Angkatan Darat Uganda. Empat bulan kemudian, dia menikahi Bebire, putri seorang usahawan Uganda. Waktu itu Idi Amin sudah mempunyai 70 orang anak. Wow. Pada tanggal 20 Juli 2003, menjelang kematiannya di rumah sakit Raja Faisal di Jeddah. Istrinya memohon kepada Presiden Uganda, Yoweri Museveni, agar Idi Amin dikuburkan di negaranya. Tetapi permintaan ini ditolak. Idi Amin meninggal di Arab Saudi pada tanggal 16 Agustus 2003 dan dimakamkan di Jeddah. Pada tanggal 17 Agustus 2003, David Owen mengatakan dalam wawancara oleh Radio BBC bahwa ketika menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Luar Negeri Inggris periode 1977-1979, Diani memerintahkan agar Idi Amin dipunuh untuk mengakhiri rezim terornya. Usulnya ditolak. Tetapi alasan Owen adalah rezim Idi Amin sangatlah buruk. Sangat mengerikan bila dia dibiarkan berkuasa terlalu lama. Keluarga dan Rekan Salah seorang rekan terdekat Amin adalah warga Inggris Bob Asles yang dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang memberi pengaruh jahat dan oleh yang lain lagi sebagai orang yang moderat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, share ke sosial media kalian dan subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih, saya pamit.